Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Video kali ini Ini saya baru saja dikerjain sama BMS saya ini error-error terus Setiap ini Dia itu protect Ketika Diputus dengan beban Itu tegangan keluar Ketika mau dipasang Akhirnya protect lagi seperti yang dulu Tapi ini kasusnya berbeda Untuk kali ini Ini kebetulan sudah selesai Sudah berfungsi dengan normal Untuk video kali ini saya akan membahas Prosedur pemasangan maupun Pelepasan dari sebuah BMS Biar tidak error seperti ini Ini karena kemungkinan kesalahan saya Kemarin saya itu lepas dari sini Ini saya pindah ke atas sini Saya belikan rak ini Ini pas itu waktu proses Pelepasan sama pemasangan Pemindahan baterai ini Ini mungkin ada kesalahan prosedur saya Akhirnya menyebabkan BMS Prosedur seperti apa yang mungkin Sebaiknya kita lakukan Ketika mau Membongkar baterai Memindahkan Nah itu prosedurnya apa saja Biar BMSnya itu Tidak protect Apa saja Simak prosedurnya Sebelum saya lanjutkan Saya cerita dulu Seperti di intronya Ini Jadi kemarin itu error Errornya ini Baterai ini kemarin kan Dia ini ada di bawah Ini belum ada raknya ya Ini sekarang saya belikan rak Ini raknya Saya pindahkan ke sini Nah sedangkan ini Ini kan baterainya Live pom 4 blue carbon Seperti di video saya Sebelumnya itu Misalnya ini baterai 12 volt Nah ini saya jadikan 24 volt Nah ini mau gak mau BMS yang bawaannya Yang di dalam itu Saya lepas Dua-duanya Habis itu saya ganti Dengan BMS 24 volt Ini saya Akhirnya sekarang Baterainya 2 Ini kendala Ini saya mau jadikan 24 volt ini Ini casingnya ini gak ada Misalnya jadinya Casingnya 2 Dua terus di Seri di luar BMSnya juga di luar Ini kalau ada tempat Baterai yang cocok Bisa muat ke sini Mungkin jadi solusi Masalahnya ini Baterai live pom 4 blue carbon Ini kan panjang nih Ini panjangnya Ini hampir 40 cm Dengan box ini Nah dengan box ini Ini juga 40 cm ke sana Jadi kan mepet sekali Kalau saya masukkan ke box Seperti ini Sebenarnya solusinya itu Harus masuk ke sini Biar tidak error Tidak repot Ketika bongkar Pasang Atau memindahkan baterai Tapi yang jadi masalah Baterainya Dimensinya panjang Sampai 40 cm Ini ngepress sekali Tidak bisa masuk Kedalam box ini Misalnya bisa masuk pun Saya kerepotan Karena space Nah itu Ya kisaran Ya mungkin di masa intian itu Itu kalau punya Spot welder Mungkin gak ada masalah Ini kebetulan ini gak bisa Saya gak ini Akhirnya Ya seperti ini nih Kondisinya Kondisinya akhirnya Saya paralel Eh saya paralel Saya seri di luar Dengan BMS nya di luar Oke kembali Ke topik pembicaraan Bahwasannya disini Saya akan membahas Prosedur Pelepasan Maupun pemasangan BMS Yang pertama sekarang Adalah Prosedur Pelepasan BMS Jadi kemarin ini error BMS nya ini error Ini ada 3 hari error Jadi Dia protect Enggak mengeluarkan arus Ke sana Ke beban Itu enggak mengeluarkan arus Dia protect Diukur tegangannya itu Enggak bisa Ini Cuma keluar 16 volt Ya ada videonya Tapi video pendek-pendek itu Terus Apa namanya Itu disebabkan Nah ini sebabnya Ini disebabkan analisa saya itu Kebetulan CCTV saya itu Belum ada MMC nya Saya pernah ada CCTV Aktivitas saya membongkar Ini juga terekam Tapi enggak ada MMC MMC nya Jadi enggak terekam Harusnya kalau ada MMC nya Itu terekam Jadi prosedur pelepasannya Itu harusnya Seperti ini Saya evaluasi ya Ini saya lepas dulu Dari Baterai Dari Baterai nya itu Saya lepas dari beban Atau Pemin Pemin Itu kan ada Pemin Ini saya bicara Untuk BMS Yang Common port ya Ya maksudnya Charger sama Itunya jadi satu Ini kan common port Yang portnya ini Ada Pemin Nah ini kan Pemin Satunya Bemin Ini untuk Ketika prosedur pelepasan Maksudnya mau Melepas ini BMS Ini yang dilepas dulu nih Satu Pertama Adalah Pemin Atau yang menuju Ke beban Beban atau Charger Ini dilepas dulu Setelah itu Baru kita Melepas Kabel guritanya Ini kabel gurita Kabel guritanya Dilepas Yang disini Baru setelah itu Bemin Nah ini prosedurnya Seperti itu Jangan ketukar-tukar Ini dilepas dulu Misalnya Ini dilepas dulu Juga bisa Ini dilepas dulu Langsung protect Tapi biasanya Saya lebih menyarankan Ini Ini dilepas dulu Baru ke sini Baru ke kabel gurita Baru ke Bemin yang ke baterai Kalau misalnya Kelewat Tidak apa-apa Misalnya Kelewat Misalnya Yang dilakukan oleh Pemirsa itu Beda Tapi normal saja Ya itu terserah Tapi realitanya Kadang itu Kalau yang saya alami itu Ketika pemasangan Prosedurnya Tidak seperti yang Saya Uraikan tadi Kadang ada masalah BMS protect Terus Ya lebih Parah lagi Rusak Seperti itu Ini saja Saya sampai Tiga hari ini Bermasalah Akhirnya Sempat saya belikan Lagi dalam perjalanan Tapi ternyata Ini sudah jadi Pokoknya ketika BMS-nya error itu Akan merepotkan Itu prosedur Pelepasannya Sedangkan untuk Prosedur Pemasangan BMS Jika kita Merakit baterai ini Kita merakit Baterai ini Prosedur Pemasangannya Seperti apa Tinggal dibalik saja Tapi cuma ada Perbedaan sedikit Perbedaan sedikit Jadi ketika Sudah dirangkai Semuanya Di seri Tahap pertama Adalah top balancing Jadi semua Baterai itu Selnya itu Di Paralel Semuanya Dijamakan Tegangannya Kalau misalnya Baterainya itu Gebrakan yang bisa Dipongkar Misalnya Ini saya berbicara Yang bisa Dipongkar semuanya Di top balancing dulu Setelah semuanya Seragam Tegangannya itu sama Baru nanti Di seri Sesuai kebutuhan Misalnya 8 seri Ini punya saya kan 8 seri Untuk 24 volt Setelah itu Baru kita Menuju Ke pemasangan BMS Pemasangan BMS Langkah yang pertama Prosedurnya adalah Kita itu pasang Kabel gurita Kabel guritanya Ini dipasang Dari yang pertama Dari Berarti yang 3,3 6,6 Itu berurutan Dari ini Bmin sampai Bplus itu Dipasang Secara berurutan Prosedurnya itu Sebelum dipasang Berarti kan Katakanlah ini sudah selesai lah Kabel gurita Sudah terpasang Kabel gurita Sudah terpasang Prosedur Pemasangannya Yang dipasang dulu Adalah Bmin 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 ini dipasang Bmin Bmin dipasang Setelah Bmin Dipasang Ini jangan Ucuk-ucuk Langsung pasang Ini Kabel gurita Atau pasang Ke Beban Atau ke Charger Ini jangan dulu Lakukan Pengukuran Lakukan pengukuran Jadi setelah Kabel guritanya Terpasang Kita itu Ambil Lavometer Nah ini Kita gunakan Ini Seperti di video Saya yang lama Itu Kita itu Ukur Nah ini Saya pakai Charger Ini Beli yang Ini juga Gak ada masalah Jadi kita ukur Katakanlah ini Dari Kabel yang Bmin dulu Misalnya Bmin ini Ini Bmin Misalnya Ini kita ukur Persel Ini kan 3,3 6,6 9,9 Terus 12,9 Nah ini Diukur Berurutan Sampai Semuanya Ini Dipastikan Semuanya Terhubung Dengan Benar Jangan Sampai Ada Salah Satu Dari Kabel Ini Tidak Mengeluarkan Tegangan Sama Sekali Itu Juga Nanti Menyebabkan BMS Protect Setelah Ini Dinyatakan Selesai Setelah Ini Katakanlah Ini Sudah Diukur Sudah 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 Bagus Sudah Sudah Tegangannya Sudah Benar Semuanya Terkoneksi Dengan Baik Tinggal Kita Pasang Kabel Buritanya Ke Soket Nah Setelah Ini Tinggal Lakukan Pengecekan Output Keluar Arus Atau PNU Pmin Ini Untuk Negatif Batere Satunya Kepositif Keluar Tegangan Atau Tidak Kalau Sudah Keluar Tegangan Seperti Ini 8S 8S Berarti Keluar Tegangan Katakanlah 26,1 Misalnya Seperti Itu Berarti BMS Sudah Bekerja Dengan Baik Kalau Di Output Tidak Keluar Tegangan Sama Sekali Atau Kurang Dari 26 Ya Misalnya Di Seri Sudah Keluar 26 Ya Misalnya Kurang Dari 26 Tidak Sama Dengan Output Batere Berarti Ini Ada Masalah Misalnya Protect Atau Error Ini BMS Ini Bermasalah Seperti Itu Prosedur Pemasangannya Jadi Ada Prosedur Pelepasan Prosedur Pemasangan Juga Saya Tambahkan Satu Lagi Misalnya Prosedur Pemasangan Maupun Pelepasan Ternyata Ada Ya Sudah Sudah Dilakukan Sudah Dilakukan Ternyata Di Pemin Di Output Itu Tidak Keluar Arus Apa Yang Kita Lakukan Nah Ini Berarti Disini Adalah Tahap Yang Memeti Ini Saya Sudah Dulu Itu Sebelum Ini Saya Sudah Pernah Mengalami Itu Sampai Dua Hari Itu Mengerjakan Ini Karena Betulan Baterainya Saya Cuma Punya Ini Belum Ada Baterai Yang Lain Jadikan Sistem Saya Tidak Bekerja Kalau Sekarang Posisi Ini Kemarin Ini Saya Punya Tiga Bank Ketika Satu Bank Yang Ini Bermasalah Yang Dua Ini Masih Bekerja Waktu Itu Saya Cuma Satu Bank Akhirnya Ketika Ini Bermasalah Akhirnya Tidak Bekerja Sama Sekali Jadi Ketika Terjadi Masalah Ketika Output Tidak Keluar Apa Yang Kita Lakukan Yang Pertama Adalah Ya Sama Prosedurnya Seperti Tadi Pelepasan Ini Dilepas Ini Dilepas Juga Ini Peminya Dulu Seperti Prosedur Tadi Saya Sampaikan Peminya Dilepas Habis Itu Kabel Gurita Kita Lepas Lalu Kita Cek Satu Satu Seperti Tadi Waktu Kita Pemasangan Kita Cek Jangan Sampai Disini Ada Tegangan Yang Tidak Keluar Atau Tegangan Yang Drop Misalnya Ini Harus Raga Maksudnya Dari Tegangan Ini Masing Katakan 3,3 Ya Ini Dari 8 Sel Ini Semuanya Setidaknya Itu 3,3 Selisih Nggak Jauh Banget Kalau Selisih Sampai Drop Satu Ini Ada Yang Tegang Cuma 2,5 Volt Otomatis BMS Tidak BMS Tidak 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 BMS Tidak Menjalankan Kinerjanya Sebagai Proteksi Dari Baterai Ini Akan Protect Jadi Ini Dipastikan Dicek Dulu Semuanya Ketika Ini Tidak Keluar Arus Di Output Di Pemin Ini Nggak Keluar Ini Kita Cek Satu Per Satu Disini Ini Lepas Dicek Habis Itu Ternyata Ini Normal Katakan Ini Normal Saya Katakan Ini Normal Katakan Ini Normal Berarti Tinggal Prosedur Lainnya Jadi Kemarin Itu Saya Pusing Dua Itu Memancing Biar BMS Ini Bangun Membangunkan BMS Yang Tidur Judul Seperti Itu Ini Sarannya Yang Pertama Adalah Di Charger Jadi Ini Ketika Sudah Ini Dicek Sudah Ini Kita Pasang Saja Pasang Habis Itu Ini Juga Ke Output Kita Pasang Ini Di Charger Di Charger Atau Di Paralel Dengan Baterai Lain Kalau Mening Memang Posisinya BMS Itu Normal Ini Otomatis Akan Terbuka Seperti Itu Langkah Yang Pertama Terus Langkah Selanjutnya Jika Sudah Seperti Itu Masih Tidak Mau Bangun Ini Saya Dapat Tadi Malam Itu Ilmunya Di Youtuber Bule Jadi Youtuber Bule Seperti Ini Dia Ambil Kabel Seperti Ini Dia Membangunkan BMS Tidurnya Seperti Ini Ini BMS Di Sini Ada B Min Ini Ada P Min Ini Dikonsletkan Seperti Ini Berapa Kali Sentuhan Akhirnya BMS Bangun Seperti Itu Di Youtube Saya Tadi Malam Coba Seperti Itu Tapi Ternyata Kurang Berhasil Ini Saya Diamkan Saya Reset Ini Malah Tahu Ini Sudah Hidup Sendiri Tapi Saya Tetap Punya Cadangan Lalu Ya Buat Cadangan Siapa Tahu Ini Error Sebenarnya Kalau Sudah BMS Sudah Terpasang Terus Terpasang Kuat Itu Sebenarnya Enggak Gampang Error Seperti Ini Sudah Ada BMS Di Dalam Sudah Kokoh Sudah Di Ikat Ini Enggak Akan Error Ini Error Ini Karena Saya Melakukan Bongkar Pasang Ini Posisinya Di Luar Karena Kendala Casing Seperti Saya Sebutkan Tadi Di Depan Ini Casing Enggak Muat Kalau Saya Taruh Di Casing Yang Baterai Gebrekan Ini Jadi Akhirnya Terpasang Bongkar Pasang Mau Mindah Ini Aja Ditaruh Di Rak Ini Aja Saya Harus Bongkar Pasang Jadi Seperti Itu Prosedur Pemasangan Eh Prosedur Pelepasan BMS Maupun Pemasangan BMS Yang Bisa Saya Tarakan Berdasarkan Evaluasi Dari Kejadian Yang Saya Alami Termasuk Solusinya Sekilas Yang Saya Alami Seperti Itu Ketika BMS Protek Itu Apa Yang Kita Lakukan Salah Satunya Itu Yang Saya Lakukan Seperti Itu Itu Saja Kurang Dan Saya Maaf Sekedar Berbagi Jika Ada yang perlu Ditanyakan Ditanyakan Di kolom Komentar Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh